Bulog Subdivisi Regional Dua Pati memastikan untuk kebutuhan beras yang ada di pasaran tetap aman. Stok beras dipastikan akan tetap terpenuhi hingga akhir tahun 2020. Bahkan, bulog kini sudah mempunyai stok yang cukup hingga 9 bulan ke depan atau pertengahan tahun 2021. Di wilayah bulog Subdivir Dua Pati sendiri, sehingga kini tercatat stok beras masih tersedia hingga sekitar 6.000 ton. Bahkan, cadangan beras itu pun dipastikan akan bertambah lagi. Mengingat sebentar lagi petani juga akan melakukan panen. Dengan demikian, maka bulog pun akan memaksimalkan proses penyerapan besar. Dengan stok sebanyak 6.000 ton, mencukupi untuk Kabupaten Pati hingga akhir tahun. Jika musim panen tiba, di awal tahun 2021 mendatang maka stok beras bulog Subdivir Dua Pati dipastikan akan bertambah. Sementara untuk harga pokok penjualan beras, bulog menetapkan seharga Rp7.300 per kilogram. Kepala Bulog Subdivir Dua Pati, Yonas Hariadi Kurniawan, membenarkan jika kebutuhan beras di wilayahnya sangatlah mencukupi. Stok beras di wilayah Subdivir Dua Pati sangat melimpah dan diharapkan petani bisa panen dengan tidak terganggu cuaca saat pandemi ini. Ini nyokong lima kabupaten, jadi Pati, Kudus, Lora, Rembang, dan Jepara. Kalau untuk persediaan beras sampai akhir tahun bulog, gimana? Insya Allah beras kita akan cukup sampai masuki masa panen berikutnya di tahun depan. Sampai sekarang stoknya? Kurang lebih kalau untuk Kabupaten Pati sendiri kita punya 6.000 ton. Selanjutnya, Yonas berharap pada masyarakat untuk tidak khawatir dengan kebutuhan beras di wilayahnya. Dipastikan, hingga akhir tahun 2020 kebutuhan beras akan tetap tercukupi. Walaupun pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan beras akan meningkat. Heri Purwaka, Cahaya TV